Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Lieutenant General Dudung Abdul Rahman, Serbu Papua, jawab tantangan HRS. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, Lieutenant General TNI Dudung Abdul Rahman, bergerak cepat. Belum satu bulan sejak dilantik menjadi Panglima Kostrat, ia sudah berada di wilayah operasi di Papua. Bagaimana kisahnya? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. Lieutenant General TNI Dudung Abdul Rahman, selaku Panglima Kostrat, mengunjungi anak buahnya yang bertugas memulihkan keamanan dan ketertiban di Papua. Termasuk mereka yang memberangus kelompok separatis bersenjata, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Pasukan Kostrat yang tergabung dalam Satuan Tugas PAMTAS atau Pengamanan Perbatasan Penyangga Mobile itu berasal dari Batalion Infantri atau Yoni Mekanis Rider 412, Brigade Infantri Mekanis 6, Divisi Infantri 2 Kostrat. Batalion Infantri ini dipimpin oleh Komandan Satgas Letkol Infantri Renaldi. Batalion ini bermarkas di Purworejo, Jawa Tengah dan baru satu bulan bertugas di Papua. Dengan personil sekitar 450 orang dan akan bertugas selama sembilan bulan. Pasukan dengan kemampuan anti-teror ini dilengkapi dengan kendaraan tempur tank M113A1. Kendaraan berlapis baja untuk mendobrak sekumpulan semak belukar dan pepohonan serta menyerbu posisi musuh. Kedatangan Letnan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman untuk memeriksa kesiap siagaan pasukan tempur tersebut. Sekaligus untuk memberikan dukungan moral bagi para prajuritnya. Sebuah kebanggaan bagi para prajurit apabila panglimanya hadir di daerah operasi pertempuran. Di hadapan pasukan tempurnya, Letnan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menyampaikan pesan agar bisa membawa musuh untuk kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencintai negara seutuhnya. Melaksanakan tugas kita harus ikhlas, dari hati dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Prajurit hebat yang tugas di Papua adalah prajurit yang bisa membawa musuh untuk balik mencintai kembali NKRI. Sehingga tugas yang diberikan hasilnya akan berdampak, kata Letnan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman dengan suara bergetar. Seperti janjinya, usai dilantik menjadi Panglima Kostrat pada awal Juni 2021 lalu, ia memang ingin secepatnya untuk bisa berkumpul bersama pasukannya di daerah-daerah operasi. Mantan Pangdam Jaya tersebut tiba di Bumi Cenrawasi pada hari Senin tanggal 5 Juli yang lalu. Pasukannya terlibat dalam operasi Pinang Siri 3. Dalam kunjungan tersebut, Dudung Abdul Rahman didampingi oleh Panglima Komando Operasi Gabungan atau Pangkoopsgap Pinang Siri 3, Brigadir Jenderal TNI Susilo. Mereka menemui pasukan Yoni Praider 754 Kostrat di Jalan Transnabi Remil 32, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Kehadiran Dudung Abdul Rahman yang begitu cepat ke Papua, mengingatkan kita akan pernyataan Imam Besar Habib Rizik Sihab saat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pekan Ketiga pada bulan Mei 2021. Dalam pembelaannya, HRS menyatakan kekecewaannya kepada Pangdam Jaya waktu itu Dudung Abdul Rahman yang mencopoti Baliho FPI di Jakarta dan sekitarnya. HRS kemudian menantang Dudung untuk juga berani berperang menumpas OPM. Selang sekitar sepekan setelah ucapan HRS tersebut, Dudung Abdul Rahman kemudian promosi menjadi Panglima Kostrat. Tentu saja, saat menjadi Pangdam Jaya-Jayakarta, Dudung Abdul Rahman tidak bisa berperang menumpas OPM di Papua. Sebab, Kodam Jaya merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, yaitu Depok, Tanggerang, Bekasi, dan Kepulauan Seribu. Berbeda dengan Kostrat, sebagai komando utama operasi pertahanan keamanan, tingkat strategi sesuai dengan kebijakan Mabes TNI. Wilayah tugasnya meliputi seluruh Indonesia. Kostrat memiliki tiga divisi yang dibagi dalam wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Kostrat adalah satuan terbesar di Indonesia, memiliki lebih dari 40 batalion. Panglima Kostrat, Lieutenant General TNI Dudung Abdul Rahman, membawahi 5 Mayor General dan 14 Brigadir General. Sebagai Panglima Kostrat, Lieutenant General TNI Dudung Abdul Rahman, berkedudukan langsung di bawah, dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Tugas Panglima Kostrat adalah untuk membinat kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya, dan menyelenggarakan operasi pertahanan tingkat strategis sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Serbuang Pangkostrat, Lieutenant General TNI Dudung Abdul Rahman ke Papua ini, turut didampingi oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan Tiga, yakni Lieutenant General TNI Agus Rohman, Panglima Kodam 17 Genrawasi, Mayor General TNI Ignatius Yogo Triono, Inspektur Kostrat, Mayor General TNI Ilhas Alam Sia, Asisten Operasi Kogab Wilhan Tiga, Brigadir TNI Aditya Pasanindra, dan hadir pula Kepala Kelompok Staff Ahli Pangkostrat, yakni Brigadir General TNI Ardi Heri. Termasuk juga Pangkoops Gap Pinang Siri Tiga, yakni Brigadir General TNI Susilo, Asmin Lokkoops Pinang Siri Tiga, yakni Kolonel Infantri Dixon, Asisten Operasi K Kostrat Briggen TNI Agus Suryadi Tayo, dan Brigif 2031 Kostrat, Letkol Infantri Arinovian, Komandan Lanut Yohanis Kapiau Timika, yakni Letkol Penerbang Surono, Komandan Kodim 1710 MMK, yakni Letkol Infantri Yoga Cahya Prasetya, dan Wadan Yonif Raider 754 NK Kostrat. Tak ayal, kehadiran Panglima Kostrat, Letnan General TNI Dudung Apul Rahman di sona perang melawan OPM itu, layak untuk mendapatkan perhatian. Ia menunjukkan dirinya, sebagai Panglima Penumpas Kelompok Separatis dan Teroris Bersenjata. Namun, Dudung juga meminta, agar anak buahnya, memiliki formula khusus, untuk merebut hati rakyat Papua, agar tetap teguh mencintai NKRI. Sepulangnya dari Papua, pada hari Rabu tanggal 7 Juli, Panglima Kostrat, Letnan General TNI Dudung Abdul Rahman, juga mengunjungi Markas Komando Divisi 3 Kostrat, di Pakato, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Beliau memimpin upacara serat terima jabatan dari Panglima Divisi Kostrat, Mayor General TNI Wanti Waranei Franky Mamahit, kepada Brigadir General TNI Kunto Arif Yubowo. Markas Divisi 3 Kostrat di Sulawesi Selatan, mengingatkan kita kepada peristiwa Tri Komando Rakyat atau Tri Kora di tahun 1961-1963. Saat itu, Sulawesi Selatan menjadi Markas Komando Kostrat untuk pembebasan Irian Barat. Jejak Sejarah Kostrat, ada pada Monumen Mandala yang berlokasi di Jalan General Sudirman, Kota Makassar. Monumen Mandala atau Pembebasan Irian Barat merupakan bangunan menara berbentuk segitiga sama sisi yang menjulang sekitar 75 meter. Layaknya monas di Indonesia bagian timur. Segitiga merupakan simbol dari Tri Komando Rakyat atau Tri Kora. Monumen Mandala dibangun sebagai pengingat operasi Tri Kora, yakni Serbuan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua sebagai bagian dari Indonesia dari tangan Belanda. Narasi dalam tayangan ini dikutip dari republika.co.id dan ditulis oleh wartawan senior Republika, Selamat Ginting. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dalam tayangan kami selanjutnya.